Sedih mendengar kabar Emerilkan Mumtaz hilang, Rituan Kamil berusaha tegar. Bahkan Rituan Kamil masih profesional melanjutkan pekerjaannya. Senyum masih tersungging di bibirnya meski terlihat begitu getir. Rituan Kamil menerima kabar buruk itu di tengah kunjungan kerja di London, Inggris pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022, waktu setempat. Dia mendapat kabar putranya, Emerilhan hilang ketika tengah berenang di Sungai Are, Kota Aben, Swiss. Saat itu, Kang Emil, sapaan akrab Rituan Kamil tengah mengadakan kunjungan kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat ke London dan Oxford, Inggris. Mestinya, Rituan Kamil masih punya tiga agenda lagi pada hari itu. Seperti tampak pada video yang diunggah akun Instagram Lambe Gossip, tampak Rituan Kamil tetap tabah dan tenang melanjutkan seluruh agendanya dengan lancar. Rituan Kamil tetap melayani seorang perempuan untuk berfoto selfie dengannya. Di tengah kondisi yang tak menentu, Kang Emil tetap melemparkan senyuman saat berfoto selfie. Sesekali, Rituan Kamil masih tetap berbicara dengan seorang perempuan berhijab yang menghampirinya. Barulah setelah agenda selesai pada petang hari waktu setempat, Rituan Kamil langsung menuju bandara untuk bertolak ke Swiss. Sementara mengutip dari kompas.com, polisi kanton, negara bagian, Ben, Swiss, mengungkap dua alasan sulitnya melakukan pencarian anak Rituan Kamil, Emeril Kan Mumtaz atau Eril, 23, yang hilang di Sungai Are. Eril putra Rituan Kamil hilang terseret arus Sungai Are yang cukup deras saat akan naik ke permukaan pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Hingga berita ini diunggah ia belum ditemukan. Saat dihubungi Krishna di Anta Akasa Kontributor Kompas.com di Swiss pada Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022, humas polisi Ben yaitu Patrick Jean menerangkan, ada dua alasan sulitnya pencarian orang hilang atau tenggelam di Sungai Are, sungai terpanjang di Swiss. Pertama, air Sungai Are sekarang sedang keruh karena lelehan salju. Itulah sebabnya mengapa pencarian selama enam jam sejak anak Rituan Kamil hilang belum membuahkan hasil. Kedua, pencarian hanya bisa dilakukan dengan bot perahu, dan berjalan kaki karena banyak pohon di sekitar Sungai Are, sehingga tidak memungkinkan menggunakan helikopter. Adapun polisi Ben mendapat laporan orang hilang terseret arus di Sungai Are pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022, sekitar pukul 9.45 pagi atau pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Lokasi tepatnya Eril hilang adalah di pusat kota Skonaustek, negara bagian Ben, Swiss. Patrick Jean mengonfirmasi ada tiga turis asal Indonesia yang berenang di Sungai Are, yaitu dua perempuan dan satu laki-laki. Lelaki yang disebut terakhir itulah yang kemudian dilaporkan hilang, tetapi polisi Benenggan menyebut identitas atau statusnya sebagai anak gubernur Jawa Barat, Indonesia, karena bukan wewenang mereka. Menurut pantauan Krishna Dianta selama tinggal di Swiss, menjelang bulan Juni biasanya tidak ada orang yang berenang di Sungai Are karena belum musimnya. Selain itu, air yang masih dingin dan keruh karena lelehan salju serta arusnya yang deras menjadi alasan lainnya. Rata-rata yang tenggelam orang asing atau turis karena tidak tahu, tutur Krishna Seraya menyebutkan rata-rata waktu penemuan orang yang hilang terseret arus adalah seminggu. Pencarian Emeril Khan Mumtaz dilanjutkan pada Jumat sampai batas waktu yang belum ditentukan, imbuh Patrick Jean. Keluarga Rituan Kamil sedang berada di luar negeri. Gubernur Jawa Barat itu sedang melakukan perjalanan dinas di Inggris bersama delegasi Pemprov Jabar. Sementara itu, istri dan kedua anak Rituan Kamil berada di Swiss untuk mencari sekolah jengjang S2 bagi Eril. Terima kasih telah menonton!